Pasien virus corona atau COVID-19 di Provinsi Banten yang meninggal dunia mencapai 32 orang. Mereka terdiri dari pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 19 orang dan pasien positif COVID-19 sebanyak 13 orang. Data tersebut sesuai info corona Pemprov Banten yang diperbarui pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pasien PDP meninggal, 3 orang berasal dari Kabupaten Pandeglang, 2 orang berasal dari Kabupaten Tangerang, 3 orang berasal dari Kota Tangerang, dan 11 orang lagi berasal dari Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk positif COVID-19 meninggal dunia, 1 orang dari Kabupaten Tangerang, 6 orang berasal dari Kota Tangerang, dan 6 orang lagi berasal dari Kota Tangerang Selatan. Tak hanya itu, untuk pasien PDP di Provinsi Banten saat ini jumlahnya mencapai 357 kasus, 305 masih dirawat, 33 telah dinyatakan sembuh, dan 19 lainnya meninggal dunia. Sementara untuk pasien positif COVID-19 di Provinsi Banten saat ini telah mencapai 92 kasus, 73 masih dirawat, 6 orang telah dinyatakan sembuh, sementara 13 orang lagi telah dinyatakan meninggal dunia. Jurubicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Banten, Ati Parajmuthjihastuti, memastikan bahwa data yang sudah masuk melalui website resmi milik pemerintah daerah tersebut sudah terkonfirmasi berdasarkan domisili pasien. Ada pun mengenai jumlah pasien PDP yang meninggal, Ati menambahkan bahwa pihaknya belum bisa memastikan COVID-19 ini karena hasil swab belum keluar dari Litbangkes Jakarta. Pada saat proses menunggu hasil swab tersebut, pasien telah meninggal dunia, sedangkan pasien positif COVID-19 merupakan mereka yang sudah mendapat hasil laboratorium. Ajas kami ajas domisili di mana pasien itu tinggal, bukan di mana pasien itu dirawat. Karena ada juga warga Jakarta yang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit rujukan di Banten, Ujar Ati Parajmuthjihastuti. Tim Liputan Banten Yuserang, Banten